Maka pagi-pagi itu Adi bin Abi Talib keluar rumah Dan beliau dengan teriakan mengatakan Assolatu Assolat Assolatu Assolat Subhanallah Dua pedang yang masuk dimiliki oleh dua orang ini Maka seketika diajarnya Begitu dipukulnya Teriak Apa teriakan? Alhumulillah Teriak gitu tuh Hukum itu milik Allah Dalam keadaan seperti itu Orang Madinah sudah mulai dekat Memang sudah menjelang subuh Maka segera mendatangi tempat itu Wirdan kabur Yang dua orang ini Subaib kabur terbunuh Satunya lagi Adi bin Abi Talib dibawa ke rumahnya Adi bin Abi Talib mengatakan Siapa yang telah melakukan ini? Dilihatnya Muhammad Ibu Mulci Kamu? Dia mengatakan Iya Bahkan Aku empat bulan menjadikan pedang aku ini disimpan dengan racun Dan dengan mengatakan Karena aku yakin aku tahu Sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi ini adalah Orang yang dapat membunuhmu Karena engkau ini adalah Malah petaka yang menjadikan di bumi ini Astagfirullah Karena Rasulullah bersatu Kalian tahu Siapa manusia paling buruk di muka bumi ini? Orang yang membunuhmu Wai Ali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan jumpa kita malam ini Seluruhnya disertai dengan rahmatan berkata Allah subhanahu wa ta'ala Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya Seperti ini kita dimudahkan langkah kaki ke majlis ini Seperti ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju sorganya Amin Ya Rabbana Alamin Hari ini insya Allah kita akan melihat Bagian kedua tentang Ali bin Abi Talib Berkaitan dengan wafatnya Ali bin Abi Talib Seperti apa wafatnya Ali bin Abi Talib dan bagaimana Karena fitnah terbesar Iya Ataupun kalau boleh dibalang mengatakan pada namanya apa Ujian Ataupun apa Sesuatu yang sangat berat terjadi kepada umat muslimin muslimat Itu di zaman Ali bin Abi Talib Karena munculnya sekelompok orang yang disebutnya adalah Khawarij Iya Padahal dari dulu juga Di zaman Rasulullah itu cikal bakalnya ada Cikal bakalnya ada Iya Jadi saat itu Rasulullah SAW sedang membagikan Ghanimah Dalam salah satu peperangan Iya Setelah Ghanimah ini dibagikan Dibagikan tiba-tiba ada laki-laki mengatakan Iqdil ya Muhammad fa inna kalam taqdil Kata-katanya gitu Muhammad adil dalam membagikan dong Sesungguhnya kamu tidak bisa berbuat adil dalam membagikan ini Rasulullah ini rasul padahal Iya Ya Muhammad iqdil fa inna kalam taqdil Muhammad adil kamu dalam membagikan Ghanimah ini Sesungguhnya kamu tidak berbuat adil dalam pembagian ini Rasulullah bilang Inlam adil anam Kalau aku tidak bisa buat adil Siapa lagi yang lebih adil daripada aku Kata Rasulullah Maka orang itu pergi Dan Rasulullah mengatakan Dari turunan orang ini Iya Akan datang orang-orang yang boleh dibilang dengan mengatakan Yang keluar dari syariat Islam Khawarij Tapi uniknya Orang-orang yang di khawarij itu tidak merasa Kalau dirinya keluar dari Islam Iya Dia merasa dirinya Islam Dia merasanya paling taat Karena Rasulullah memang begitu Dengan mengatakan kalimatnya Sufahaul ahlam Hudataul asnan Dengan mengatakan mereka itu apa ya Mereka itu Kalau seandainya baca Quran Aduh Kurannya paling bagus Bahkan lebih bagus daripada kita Bahkan kalau seandainya bicara tentang hadis Tentang Quran Seakan-akan dia lebih paham Tapi ingat Ternyata pemahamannya hanya sampai tenggorokan Bacaannya sampai tenggorokan Tidak sampai ke hati Dengan apa? Dengan pemahaman yang keliru Yang beratakan Sehingga Puntan Sayyidina Ali saja di kafirkan Setelah Sayyidina di kafirkan Dan mereka orang yang menyerang Sayyidina Ali Nanti kita lihat Dan kita bahas Sedikit-sedikit Pada malam hari ini Insya Allah Dalam waktu kira-kira satu jam Selesai untuk melihat Daripada kisah Sayyidina Ali ini Subhanallah Iya Bismillah Setelah kita ketahui Abu Bakar Iya Itu menjadi khalifah Dua tahunan Pernah saya sampaikan di pertemuan lalu Lalu Umar bin Khattab Ya Sepuluh tahun Lalu Uthman bin Affan Itu Berapa tahun? Dua belas tahun Cukup lama ya Lalu dengan mengatakan Kalau Abu Bakar Ya dua tahun lebih Lalu Umar bin Khattab Sekitar sepuluh tahun Lalu Uthman bin Affan Sekitar dua belas tahun Lalu Ali bin Abi Talib Itu Empat tahun Beberapa bulan ke depan Ataupun empat tahun Lebih Iya Lihat ini Ali bin Abi Talib Kenyataan pada zaman Ali bin Abi Talib Saya singkat saja Bunda Ayah Anda Ya Karena ada beberapa Yang disampaikan Di zaman Ali bin Abi Talib Ada tiga peperangan Dan tiga peperangan ini Subhanallah fitnah semuanya Iya Tiga peperangan ini Adalah peperangan yang Yang apa Mengkhawatirkan Peperangan yang membuat kita Dasyat ketika ada orang Masuk di kelompok orang-orang yang soleh Dengan ingin mengadu dombakan Dan mengacak-ngacak persatuan Sehingga apa Sehingga apa yang terjadi Kita bahas Bagaimana kejadiannya Simple dan singkat Bunda Ayah Anda Setelah Usman bin Affan terbunuh Masih ingat pertemuan lalu Dua Dua pertemuan yang lalu ya Siapa yang telah membunuhnya Masih ingat Siapa ya kemarin ya Siapa membunuhnya Usman bin Affan Usman bin Affan Usman bin Affan Iya Usman bin Affan Ada masih ingat gak Siapa nih Saya juga lupa Siapa ya kira-kira Gerombolan Benar Iya gerombolan Tapi pimpinannya siapa Siapa pimpinannya Abu Labir Sabah aja Kalau gitu ya Pokoknya subhanallah Karena gerombolannya Tidak bisa diketahuinya siapa Namun Berapa ribu 6 ribu kira-kira Iya Masih ingat ya Jadi jumlah yang begitu banyak ini Masuk Lalu akhirnya apa Keluar dan pergi Kesana kemari Ada yang pergi Kan dari Dua ribu Dari Mesir Dari ribu Dari Kuva Dari Basra Itu kan kemarin nih Waktu pembunuhan siapa Usman bin Affan Masih ingat ya Maka berlalilah semuanya Buntan Singkat ceritanya Singkat kisah nih Maka saat itu Buntan Untuk diketahui Ali bin Agatolib Mengambil Pucuk pimpinan Sebagai Amirul Muminin Pengganti daripada siapa Usman bin Affan Iya Ambil pucuk pimpinannya Untuk apa Untuk menyelesaikan semua urusan Para pembunuh lari Ke Basra Pas kebetulan Iya Di saat itu Ali bin Agatolib Dinobatkan Dinobatkan Jadi Amirul Muminin Sementara Waktu itu Siti Aisyah sedang berhaji Ataupun sedang berada di kota Maka Memang kan saat itu Sedang haji kan Usman bin Affan itu kan Iya Waktunya Bulan haji Usman bin Affan saat itu Ingat pertemuan yang lalu Maka saat itu Kumpul Siapa yang kumpul Ada di kota Mekah Siti Aisyah Iya Begitu kabar ini Sampai kepada Siti Aisyah Dibawa kabar ini Tolhah bin Obeidillah Dan Zuberik Ibn Awam Dikatakan Ya Amirul Muminin Itu pembunuh Usman bin Affan Sudah kabur ke Basra Rasa-rasanya Kita pegang Kita tangkap Kita ambil Pembunuh Usman bin Affan itu Ke Basra Dan kita siapkan pasukan Dari Mekah yang ada Di Mekah ada pasukan Ada Maka berangkatlah Pasukan ini Menuju ke Basra Iya Berangkatlah pasukan ini Menuju ke Basra Dipimpin siapa Tolhah bin Obeidillah Dipimpin siapa Zuberik Ibn Awam Disitu ada siapa Ada yang namanya Puntan Aisyah Puntan Aisyah Aisyah itu pada waktu itu Mungkin saya tadi Keliru nyebut Fatimah ya Aisyah itu Ya isti rasul Sallallahu alaihi wasallam Sedang berhaji Bisa dipahami ya Jadi pas Usman bin Affan Terbunuh Ataupun syahid Aisyah Sedang berhaji Maka Dapat kabar Oleh Tolhah bin Obeidillah Dan Zuberik Ibn Awam Kalau Usman bin Affan Terbunuh Oleh orang-orang Yang namanya Puntan Tidak Atau banyak orangnya Dan larinya kemana Basra Maka saat itu Siti Aisyah mengatakan Kalau begitu Benar Tolhah Benar Zuber Ayo Kita sali Kita segera mereka Kita kejar Berangkatlah ke Basra Pasukan Berangkatlah pasukan ke Basra Waduh Banyak pasukan Berangkat Saya selanjutkan Kabar ini sampai Kepada Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Mengatakan Kenapa bertindak Tanpa sepengetahuan aku Bukankah aku ini Apa Amirul Muminin Rasa-rasanya Aku yang harus menyelesaikan Tunggu Jangan bergerak dulu Saya Ingin mengatur siasat Seperti apa Kata siapa Ali bin Abi Talib Maka Ali bin Abi Talib Mencari Penjelasan Benarkah Zuberim Awam Dan Tolha bin Ubaidillah Berangkat Menuju ke Basra Dengan beberapa pasukan Bersama disitu Aisyah R.A. Bersama dua tadi Berangkat ke sana Maka diutuslah Siapa Diutus oleh Ali bin Abi Talib Untuk melihat ke sana Siapa Utusan yang pertamanya Diutusnya adalah Puntan Ammar Ibn Yasir Dan siapa Dan putranya Hassan Wahai Ammar Wahai Yasir Atau Wahai Ammar Ibn Yasir Dan Hassan Putranya Ali bin Abi Talib Berangkat Coba Tahkik Benar gak Mereka tuh berangkat Benar gak Jangan-jangan Cuma isu aja Benar Mereka berangkat Ammar Ibn Yasir Dengan Hassan Putranya Ali bin Abi Talib Atau cucunya Rasulullah Begitu melihat Oh benar Benar sedang apa Sedang berada dalam Perjalanan Kembali lagi Cepat Wahai Amirul Muminin Benar Mereka sudah berangkat Waduh Maka apa yang lakukan oleh Ali bin Abi Talib Cepat Untuk apa Membawa Kabar Pasukan juga Ali bin Abi Talib Untuk apa Takut nanti ini pasukan Disini ada Umul Muminin Disini ada siapa Ada Aisyah Berangkat Pasukan ke Basra Takut nanti di Basra Ada pasukan Lebih banyak Lebih kuat Maka untuk menolongnya Membawalah Ali bin Abi Talib Juga bawa apa Pasukan Bisa dipahami ya Bawa pasukan Subhanallah Jadi ini pasukan Ini pasukan Kekhawatiran Ali bin Abi Talib Ini takut ada apa-apa Dengan siapa Dengan umul Muminin Dengan pasukan ini Maka Bawalah Ali bin Abi Talib Dengan pasukan Subhanallah Dalam perjalanan Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Subhanallah Puntan Di antara dua pasukan ini Satu Ada kelompok Orang kafir Atau orang munafik Disini juga ada orang munafik Subhanallah Lihat Begitu datang Kabarnya dia lari Dengan mengatakan Hati-hati Ali bin Abi Talib Tidak setuju Memang tidak setuju Jangan dulu berangkat Kenapa? Karena anda sudah bergerak Sendiri hati-hati Ali akan menyerang kalian Lalu Dikatakan Mengatakan Datang lagi berita Matan hati-hati Kenapa? Dia tidak akan Pernah bisa berhenti Untuk melakukan Keinginannya Pokoknya dibikin apa? Aduh domba Iya Tapi begitu datang ke sana Terjadi apa perangan? Tidak Begitu datang ke sana Jumpa pasukan ini Setelah jumpa pasukan ini Ali bin Abi Talib Mengutus Siapa? Sahabat Rasulullah yang Masya Allah sudah Sudah tidak asing lagi Nama sahabat yang Rasulullah dikirim Atau sahabat Ali bin Abi Talib Ya ini adalah Sahabat Rasulullah Miqdad Ibnu Amr Dan siapa? Dan Kakak bin Amr Katakan Miqdad Amr Berangkat kamu ke Tolhah Dan Zubair Musyawarahkan Jangan dulu berangkat Jangan dulu melakukan apa-apa Lebih baik pulang saja dulu Biar kami yang atur Karena kita Amirul Mu'minin Bisa dipahami Bunda Yendam? Datanglah berdua Kakak Dan siapa? Dan Miqdad Sampai ketemu dengan Sampai ketemu dengan Tolhah Dan ketemu dengan Zubair Musyawarah mereka Ini lebih baik Jangan sampai dilanjutkan Kenapa? Ini ada Amirul Mu'minin Biar Amirul Mu'minin Yang membereskan Siapa pembunuh Usman bin Affan? Mari kita mundur Mari kita selesaikan Udah pulang saja Sepakatlah Sepakatlah Tolhah bin Ubedillah Zubair bin Awam Ini daripada Puntan Siti Aisyah Yang ini dari Ali bin Abi Talib Dipimpin oleh siapa tadi? Meqdad Ibn Amr Dan siapa? Kok-kok Ibn Amr Maka oke Bersalaman Tidak ada Pemberangkatan Sepakat-sepakat Pulang Saya dipahami gitu ya Kesepakatan itu Kira-kira Subhanallah Malam-malam Oke sepakat Malam-malam Sirahatlah Bunda Yendatau Tadi tuh Disitu Tidak menyukai Tentang kesepakatan ini Maka menjelang Pagi hari Orang yang kafir Orang yang munafik Yang ada disini Tiba-tiba menyerang Pasukannya Tolha Bisa dipahami Bunda Yendatau Di peranginya Maka disini Wah bener itu Kianatnya Telah apa Telah menyerang kami Ini pun tanpa ragu Menyerang Terjadilah perang akhirnya Bisa dipahami gak Bunda Yendatau Padahal Puntan Makanya kalau seandainya Lagi ada acara apa-apa Kan dulu tuh pernah ada Hati-hati Provokasi Katanya kan Eh provokator Provokasi Ya Hati-hati Kenapa? Karena takut ada Provokator disitu Nah hal ini ternyata ada Bagaimana caranya Dua pasukan Yang sudah siap Sudah lembut Sudah baik Disini pasukan 20 orang aja Lemparin apa? Panah Disini 20 orang juga Berarti 40 orang aja Atau 10-10 aja ya 10 orang pakai panah Lagu teriak disini Wah kita diserang Dia pengkhianat Dia pengkhianat Meributkan Ini ikut nyerang lah kira-kira Pasti Ini ikut ramai Ramailah terjadi peperangan Na'udzubillah Subhanallah Ali bin Abi Talib Kaget Loh Apa yang terjadi ini? Ini sudah sepakat Ali sudah sadar Kalau ini bukan Daripada Kesepakatan Orang-orang yang sepakat Pasti Ada orang yang telah Menghancurkan ini Tapi bagaimana Kalau sudah sini Sudah faldoh Sudah kesulitan Sudah dasyat Waduh Repot sekali Dan ternyata Apa yang terjadi? Ini perang Luar biasa Luar biasa Dari pihak Puntan Dari pihak Siti Aisyah Dari pihak Ali bin Abi Talib Ini rame perang Akhirnya Ini ketika rame perang Seakan-akan Grup yang Puntan Munafik Atau grup kafir ini Meninggalkan Biar mereka perang Ibu bapak tahu Mereka larinya kemana Semua panahnya Diarahkan kepada Siti Aisyah Bisa dipahami ya? Di sini merahkan Jadi kalau sudah rame ini Antara grup ini Dan grup ini Langsung mereka membidik Kepada perang Siti Aisyah Dan panahnya Diarahkan kepada Siti Aisyah Yang dari sini Ngarah kepada Siti Aisyah Ini pun mengarah kepada Siti Aisyah Maka itulah Ali bin Abi Talib Faham mengatakan Selamatkan Aisyah Selamatkan Maka dengan cepat Subhanallah Puntan Diselamatkanlah Siapa Siti Aisyah Oleh adiknya Siti Aisyah Siapa itu? Di antaranya adalah Puntan Abu Rahman Putranya Abu Bakar juga Masuk ke dalam Karena di dalam Haudaj Siti Aisyah itu dalam Unta Maka disebut perang Jamal Karena Siti Aisyah pada waktu Naik apa? Unta Panah itu masuk kemana? Panah itu masuk ke dalam apa? Panah itu masuk Atau kena kulit Tetap-tap terhalang Subhanallah Diangkat Siti Aisyah Haudajnya Dan dibawa lari Kemaka? Kemana? Ketempat penginapan Ataupun ketempat Dimana tendanya Ali bin Abi Talib Bisa dipahami ya Ada mudah ya? Maka saat itu Subhanallah Reduplah Setelah Puntan Haudaj Haudaj itu saum Ataupun Boleh dibilang Kalau untai itu kan ada Haudajnya Di atas untai itu Begitu dilepaskan Di bawah lari Semangat Oh itu Siti Aisyah Oh dibawa ke sana Dibawa ke sana Ternyata diselamatkan Baru dengan mata Oh berhenti Berhenti Selesai Subhanallah Tidak terjadi Pemerangan lagi Sudah tuntas semuanya Karena apa? Karena Sudah selesai Ali bin Abi Talib Membawa Siti Aisyah Karena itu pimpinannya kan? Bunda Ayah Anda tahu Apakah Zubair bin Awam Tolah bin Ubedah Dikut perang? Tidak Karena yakin Mustahil Yang namanya Orang mu'min Yang semalam ini Sudah sepakat Yang diwakili Dari sana Oleh siapa? Diwakili oleh Miqdad Dan diwakili oleh Kok-kok Mustahil untuk mengikari janji Begitu perang Langsung sadar Ini adalah fitnah terbesar Ini adalah Satu musibah yang besar Maka Balik arah Dengan Allahumma Ini bari Ya Allah Aku cicit tangan Dari masalah ini Aku lepas dari masalah ini Aku tidak ikut-ikutan Dalam masalah ini Kenapa? Karena yakin Ini hal yang tidak beres Maka disitu Na'udzubillah Ketika Siapa? Zubair bin Awam berlalu Ibn Zurmuz Seorang Kafir Menikamnya dari belakang Kepada Zubair bin Awam Lalu wafatlah Syahidlah Zubair bin Awam Bahkan Talhaib bin Ubele Juga terbunuh disitu Syahid juga disitu Na'udzubillah Siapa yang bunuh? Ibn Zurmuz Dia bawa pedangnya Zubair Dia lari kepada Ali bin Abi Talib Dikiranya Dia akan mendapatkan Pujian dari Ali bin Abi Talib Setelah membunuh Zubair Dia bilang Ya Amirul Muminin Iya Lihat pedang nih Pedang siapa ini? Ini pedangnya Zubair bin Awam Aku telah berhasil Membunuhnya Subhanallah Berlinang air mata Ali bin Abi Talib Lalu kata Ali bin Abi Talib Mengatakan Kala Rasulullah Kala Rasulullah 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 Tak bersabda Abshir Katila Ibnu Sofiyah Binar Rasulullah Tak bersabda Kasih kabar Kepada orang Yang membunuh Putranya Sofiyah Yang Zubair bin Awam Kasih kabar Para atau untuk Yang membunuh Zubair bin Awam Kasih kabar Kalau dirinya itu Ahli neraka Itu Rasulullah Sudah bilang dari dulu Iya Abshir Iya Kabar kepada mereka Kasih kabar Buat mereka Siapa Yang membunuh Putranya Sofiyah Maksudnya Zubair bin Awam Iya Zubair bin Awam Maksudnya itu adalah Dengan mengatakan Binar Dengan neraka Na'udzubillah Ini kata-kata yang luar biasa Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Zaman dulu Maka saat itu Melihat fitnah yang ada Reduk Huduh Selesai Tentram Pulanglah Dan ini terjadi Yang disebut dengan Perang apa itu Perang Jamal Subhanallah Ini terjadi di 36 Hijriah Ujian yang pertama Sudah terjadi Orang Puntan Disebutnya Kelompoknya Abdullah bin Sabah Yang mengacaukan Semuanya ini Yang mengacaukan Semua ini Di kelompok ini ada Di kelompok ini ada Hancurkan Nggak usah jauh-jauh Kalau misalnya Ingin menghancurkan Satu kampung Dua kampung Yang berdekatan Tadinya bersahabat Enak aja Bagaimana caranya Dua orang menghancurkan Ini Puntan Sebar fitnah disini Ini sebar fitnah disini Jadi ramai nggak kira-kira Jadi Jangankan Untuk masalah kampung Suami istri aja Bisa didodomba Jangankan Seperti itu Adik kakak saja Bisa didodomba Gara-gara apa Gara-gara orang yang apa Yang ingin mengadu dompa Dan kehancurannya Makanya Kalau Rasulullah Mengatakan Bagaimana Fatabayanu Tabayun Ya tabayun Tabayun Apalagi kalau sekarang Tabayunnya cepat Tinggal tanya Tinggal telepon Kalau dulu tabayun harus jalan Mau tabayun dibunuh dulu Bahaya Nanti kita lihat Iya Mau ada dikirim Untuk tabayun Dibunuh Lalu apa Kabarnya Diprintir Iya Itu zaman dulu demikian Kita lihat Bahayanya Ataupun fitnah yang terjadi Yang pertama Ketika perang Jamal Subhanallah Bisa dibaca ya Ini keadiannya Jadi Siti Aisyah Dan Zubair Dan Talhar Berangkat ke Basra Untuk mencari apa tadi Pembunuhnya Usman Ingin menangkap Ali bin Abi Talib Datang ke sana Takut ada apa-apa Untuk mendampinginya Dan ingin memang Untuk kembali lagi Nggak usah ikut-ikutan Kenapa ini ada umul-muminin Nggak usah diikutin Biar kita yang jalan Begitu ya Tapi ternyata Apa yang terjadi Itulah terjadi Pertempuran Yang memang Ini adalah Hasil Tipu daya Daripada Puntan Dibilangnya Sabah Iyun Kelompoknya Abdullah bin Sabah Bisa dipahami itu ya Puntan Lanjutkan Setelah itu Huduh Rapih Selesai Masya Allah Tuntas Tapi Waduh Dimana-mana Saat itu Setiap Daerah Yang telah Apa namanya Yang telah Mengacaukan Suasana Ketenteraman Muminin Muminat Ada lagi Penerusnya Yang sangat terkenal Saat itu Termasuk ini adalah Puntan Pimpinannya Namanya adalah Ada yang mengenal Abdurrahman Ibn Muljim Pernah denger nama ini Abdurrahman Ibn Muljim Ini adalah Puntan Orang yang Na'udzubillah Nanti kita lihat Abdurrahman Ibn Muljim Ini orang yang Bikin masalah juga Nantinya Kenapa Dia ini sama Ingin sekali Syariat Ataupun yang namanya Islam ini Tumbang Apa namanya Pencinta Rasulullah Sudah tidak ada lagi Maka apa yang dilakukan Oleh siapa Ibn Muljim ini Dilakukan oleh Ibn Muljim Dengan Konco-konconnya Dengan teman-temannya Dibikin disini Untuk Muzahara Disini Muzahara Disini kekacauan Disini kekacauan Biar Puntan Ali bin Abi Talib Tidak fokus Mencari Pembunuhnya Siapa Usman Ini masalah Selesai Tapi sambil mencari Ini masalah selesai Ini belum selesai Ada yang disini Ini selesai Pokoknya Kalau dibilang Semacam apa Demo 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 Kayak begitulah Kira-kira zaman sekarang Tapi ini adalah Muzahara Dengan apa Muzahara Semuanya ada Artinya apa Perlawanan Perlawanan Maka Ali bin Abi Talib Selesaikan ini Ini ada Selesaikan ini Ini ada Selesaikan ini Puntan Menyelesaikan Hal-hal yang terjadi Apa yang dilakukan Oleh Kelompok Daripada Sabah Iyun Ataupun Yang sekarang ini Dipegangnya oleh Abdullah bin Muljim Atau Ibn Muljim Iya Puntan Dia datang ke Muawiyah Muawiyah itu adalah Keluarganya Ayo keluarganya siapa Uthman bin Affan Masih ingat di pertemuan lalu Disarankan kalau ingin selesai Minta bantuan kepada siapa Muawiyah Amirul Muminin Dalam waktu dekat Ali itu Sudah jadi Amirul Muminin Apa yang dilakukan Boro-boro Cari pembunuh Uthman Malah Sibuk dengan Urusan dirinya Mana Ingin menyelesaikan Setelah membunuh siapa Setelah membunuh siapa Setelah Setelah Terbunuhnya Uthman Dia gak Sibuk Mencari si pembunuh Uthman Atau Pembunuh itu siapa Malah apa Sibuk Beresin itu Beresin ini Beresin itu Difitnah jadi begini Apa yang dilakukan Oleh siapa Oleh Muawiyah Dia Gampang Coba Tahkik Bener apa enggak Bener apa enggak Cek Kirim utusan Dikirim utusan kemana Dikirim utusan ke Madinah Dalam perjalanan Bunuh utusan itu Bisa dipahami Bunda Henda Bunuh utusan itu Sampai kesana berita Apa beritanya Utusanmu dibunuh Siapa yang bunuh Grupnya Ali Tambah marah gak Waduh Utusan dibunuh Islam itu Tidak pernah menerima Pengkhianatan Kalau utusan terburu Utusan dibunuh Maka tanpa ragu Dikirim dari sana Dengan mengatakan Kalau gitu Memang ini Harus bukan dikasih utusan Tapi harus dikasih apa Pasukan Kirim pasukan Datang ke Ali bin Abi Talib Loh Ada apa pasukan Mau menyerang kesini Ali bin Abi Talib Coba kirim utusan Bener apa enggak Semua tiktaknya itu Orang Abdullah bin Muljim tadi Ataupun orang Saba Iyun tadi Lalu apa terjadi Dikirima utusan Begitu utusan belum sampai Dibunuh pula Oleh siapa itu Oleh mereka Maka apa yang terjadi Wah bener ini Mengajak perang Terjadilah Apa coba Perang yang sangat dahsyat Antara mu'min dan mu'min Itu yang sering terkenal Perang apa coba Sifin Iya Masya Allah Terjadilah perang Sifin Terjadi Dan luar biasa Tadinya ini gimana ya Dan punten-punten Ini fitnah terbesar Iya Ini orang sudah Mengedombakan Kayak gini Ini Allahu Akbar Itu Allahu Akbar Bagaimana caranya Mana yang benar Mana yang salah Kata-kata ini Dengan mengucapkan Semuanya Dengan matakan Dan kalimatnya Itulah diadolombakan Itulah dikoyak-koyak Persatuan umat muslimin Muslimat Apakah mudah untuk diprobukan Tapi apa Membelayang haknya Karena Punten Muawiyah Dengan bertahan Mengatakan Cari pembunuh Ali Pembunuh Usman Cari pembunuh Usman Dia tidak mau Bunuh Usman Tidak mau mencari Pembunuh Usman Ali bin Abi Talib Dengan mengatakan Tidak Iya Dengan mengatakan Saya sedang mencari Tapi belum selesai Begitu ya kira-kira Jangan perlu bukti Apa yang harus dicarinya Maka Padahal Ini yang jadi Permasalahan Tapi karena Digoreng oleh Orang-orang yang Tidak suka dengan Persatuan Begitulah jadinya Hati-hati Kalau ketemu Orang yang hasad itu Waduh Ketentraman aja Jadi panas Sesuatu yang baik Aja diberantakan Gara-gara apa coba Itulah Gara-gara Orang-orang yang Ingin menghancurkan Persatuan Lihat Mulailah terdesak Kalau secara perang-perangan Grupnya Mu'awiyah terdesak Oleh pasukannya Ali bin Abi Talib Disini Di grupnya Mu'awiyah Ada seorang Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat terkenal Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Siapa Amrul bin As Benar Amrul bin As Sahabat Rasul Amrul bin As Dengan matan Wah 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 Ini gak mungkin ini Gak mungkin apa Ini gak mungkin apa Ini kita gak mungkin menang Dan kita pun Sebenarnya bukan mencari Kemenangan Tapi apa Ini kayaknya Cerdas Cerdas dan Cerdik Dia mengatakan Ini gak mungkin Gak mungkin kejadian seperti ini Maka mengatakan Ayo Kita berhukum Ke Allah Ke Al-Quran Maka saat itu Masing-masing orang Diangkat tangannya Sebagian riwayat Dengan tombaknya diikat Tapi sebagian riwayat Diangkat tangannya Dengan membawa Quran Semuanya At-tahkim Ala syariatillah Kita berhukum Kepada Quran Kita berhukum Kepada Quran Bukankah Quran ini Ketika diucapkan Roti Tubillahirrabba Wabil islami dina Wabil muhammadin Nabiya wa rasulah Wabil qur'ani Hukma Iya kan Dengan mengatakan Kita tahkim Kita berikan ke Quran Semuanya Ayo kita hukumkan ke Quran Ke Quran Ke Quran Semua pegang Quran begini Maka begitu menyerang Dari pasukan Ali bin Abi Talib Quran diangkat Stop Ini Quran Gak mungkin Dia ingin tahkim Ali bin Abi Talib Senyum dengan mengatakan Kalimatnya Ini yang kita inginkan Angkat Qurannya Yang bawa Quran Angkat musab Angkat Quran Lalu mengatakan kalimatnya Dengan mengatakan kalimatnya Kita kembalikan ke Quran Tahkim 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 Maknanya adalah dengan mengatakan apa Kita ini akan kembali kemana Quran Kita Quran Quran Masya Allah Ini terjadi di dalam perang Sifin ini At-Tahkim Maka dikatakan kalimatnya Nahkumu ala kitabillah Yuk kita Selesaikan dengan kitab Allah Sepakat Sepakat Subhanallah Muawiyah sepakat Ali bin Abi Talib sepakat Jumpa Allahu Akbar Dengan kemesraan yang ada Saling memaafkan Saling minta maaf Oke semuanya dengan Quran yang ada Dan sudah selesai Tuntas Ternyata pas dalam kesepakatan ini Orang-orang yang tadi ini Tidak sepakat dengan apa yang disepakati oleh Ali bin Abi Talib Dan Muawiyah Roti Allah Tidak sepakat orang ini Grup ini Maka dengan Kami tidak sepakat Kenapa Kami tidak sepakat Ketidaksepakatan yang kami lakukan ini Karena berdasarkan dalil Iya Kenapa Punten Dilihatnya Ulangi perkataannya Kami tidak sepakat Kenapa Karena mau tidak mau Lihat Kesepakat ini tidak boleh terjadi Kalau terjadi berarti sudah tidak bermusuhan lagi Maka kelompok ini Mengeluarkan diri Baik yang tadinya dari grup Ali bin Abi Talib Ataupun dari grupnya siapa Muawiyah Ternyata disitu Disini ada Keluar Maka yang keluar itu disebutnya adalah Khawarij Bisa dipahami itu ya Keluar daripada kesepakatan tahkim terhadap Quran Keluar Kita keluar Maka Khawarij lah disebutnya Khawarij Keluarlah dari sana Nah disitulah mulainya Terdengar pimpinannya Abdullah bin Muljim Ataupun Abdul Rahman bin Muljim Itu disitu Keluarlah Naudzubillah Keluarlah bunda Ayah anda bunda Itulah Yang mula-mulanya Punten Yang kalimatnya Sering dikatakan Khawarij Ketika selesai perang Sifin Ketika kesepakatan antara mu'minin dan mu'minin Bisa dipahami ya Keluarlah Tuntaslah Punten Sepakat semuanya Aman semuanya Selesai semuanya Pulanglah Tuh Ali bin Abi Talib Belum selesai Ataupun Perang Jamal Tidak lama Langsung ke perang Sifin Pulang Subhanallah Bunda tahu Ayah anda tahu Apa yang terjadi setelah itu Tidak senang Abdullah Ataupun Abdur Rahman Ibn Muljim Ibn Muljim ini tidak senang Dengan persatuan Apa yang ada Lalu apa yang dia lakukan Dia lakukan Subhanallah Menyebarkan Isu Ini tolong disimak baik-baik Karena ini adalah Satu hal yang Puntan Kalau tidak Dipahami dengan baik Takutnya Keliru untuk memahaminya Mereka bilang Ini pelajaran Mungkin Harus dipahami dengan benar Kalau disini Karena sudah terbiasa Belajar yang sulit-sulit Wah gampang Apalagi setelah selesai Pelajarkan Makan Langsung bergizi Nyaman Jadinya kan Enak aja gitu Makan Lupa Jangan begitu Lihat Bunda Anda Simak baik-baik Mereka menyebarkan apa Pertama menyebarkan Ali itu kafir Kenapa dikatakan kafir Tiga alasannya Mereka bilang Tiga alasan Alasan pertama Disebarkan Dan mereka menyebarkan Kepada orang-orang Yang tidak terlalu paham Terhadap syariat Biasanya Kalau orang mengerti Orang paham Mau dibodohin Susah Karena tahu ilmunya Ya kan Kalau tidak tahu ilmunya Sedikit dikasih dalil Oh gitu ya Dalil Oh gitu ya Nggak punya apa Nggak punya apa Nggak punya kantor Nggak punya jawaban Main ikut-ikut aja Orang diajak ada nabi Setelah nabi Muhammad Dengan dalil Ayu Gitu kan Ini ayu Kenapa Yang di Yang di Apa Yang di acak-acak Itu yang ilmunya kurang Dia bilang Ali itu kafir Bukti pertama ke kafirannya Saam kan baik Kalau perang itu Kalau perang Kalau perang Iya Kalau perang itu Kalau kalah yang diperanginya Apapun Siapapun yang ada disana Harus jadi tawanan Saya dipahami nggak benda Nih kemarin Waktu perang Jamal Ali perang Tapi Selesai perang Nggak ada tawanan Dalam perang itu Harus ada tawanan Dan harus ada yang ditawan Ini Menyalahi daripada syariat Karena Nggak ada tawanan Maksudnya adalah Disitu ada Aisyah Kenapa Aisyah tidak ditawan Itu maksudnya Karena Aisyah harus ditawan Karena saat itu musuhnya siapa Ali Karena diterima oleh orang-orang yang Apa namanya Orang-orang yang kurang paham Langsung berpikir Iya ya Aturan kan harus ditawan Aisyah itu Kenapa Karena dia itu Kenapa Perangnya bersama Ali Kenapa nggak ditawan Bener Tidak sesuai dengan syariat Ini perang ini Kafir Satu Dua Puntan Dengan mengatakan Waktu Waktu kesepakatan Di perang Sifin Antara Puntan Muawiyah Dengan Ali bin Abi Torib Sepakat Ada kan ada sula Ada sepakat tadi kan Kesepakatan ditulis Begini Al-Mu'ahadatu Perjanjian antara Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin Ulangi lagi ya Perjanjian Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin Dengan Muawiyah Begitu ya Tiba-tiba Muawiyah Mengatakan Maaf Aku belum membayakmu Sebelum ketemu Pembunuhnya Usman Maka Karena Antara aku dengan kamu Antara aku dengan kamu Iya Karena aku belum membayakmu Kan disini nulis nama aku Maka jangan ada Amirul Mu'mininnya dulu Karena aku belum membayak Sebelum Pembunuh Usman ketemu Ali menerima Oke Kalau gitu Dihapuslah Oleh Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin Puntan lihat-lihat Orang-orang Khawarij mengatakan Tuh Amirul Mu'minin Dihapus Kalau Amirul Mu'minin Dihapus Berarti Amirul Kafirin Kacau itu ya Jadi Amirul Kafirin Kalau gak Amirul Mu'minin Amirul Kafirin Berarti itu kafir Ali tuh Bahkan bukan hanya kafir Tapi pimpinannya orang kafir itu Dua Bisa dipahami ya Tiga Puntan Orang kafir Kata siapa tuh Kata Khawarij Khawarij itu Kebelinger gitu lah Otaknya Nanti kita lihat lagi Bagaimana ceritanya ya Ketiga Ali tuh kafir Kafirnya apa Katanya gini Kita hukum ke Al-Quran Kita hukum ke Al-Quran Kita hukum ke Al-Quran Gitu kan Tapi aneh Cerita hukum dengan Al-Quran Tapi yang menghukuminya Ali Bukan Quran Bisa dipahami gak Yang bener Kalau bener Tanya Quran Eh Quran Menurutmu bagaimana Kan Quran gak bicara Yang bener bukan hukum Quran Hukum ke Ali Berarti Ali tuh sudah salah bicaranya Dan Puntan Bukan Ali saja Muawiyah juga kafir itu Ali di kafirkan Muawiyah di kafirkan Yang pertama kali Untuk mengangkat Quran ini Tadi idenya siapa? Siapa tadi? Iya Amrum bin As Maka itu pun dijadikan apa? Kafir Astagfirullahaladzim Ini kafir Ini kafir Ini kafir Gara-gara apa? Kan ceritanya Kita berhukum Dengan Quran Kita berhukum dengan Quran Kita berhukum dengan Quran Lihat-lihat Berhukum dengan Quran Tapi yang menentukan Manusia Bisa dipahami ya? Yang seharusnya Quran yang bicara Itu menurut dia Kan itu Otaknya gitu Gak tau kemana Nanti kita lihat lagi Lebih parah lagi Lebih parah lagi Akhirnya apa? Dia bilang Mengatalku Iya ya Kafir itu ya Kafir ya Datanglah Kemana? Datang ke Madinah Sekelompok orang lagi Persis Waktu terjadinya Kepada Usman bin Affan Datang ke Madinah Dengan Punten 6.000 orang Datang 6.000 orang Sampai Datanglah siapa yang datang ini? Masya Allah Iya Datanglah ke Madinah Berapa orang? Kira-kira 6.000 orang Datang ke Madinah Eh bukan Bukan di Madinah Tapi apa? Waktu itu memang bukan di Madinah Karena Ali bin Abi Talib Sudah tidak berada di Madinah Tapi di mana? Di Kuba Datanglah ke sana Datanglah ke sana Di daerah sana Atau daerah Syam Kalau sekarang ini Apa namanya Kepulauannya Kepulauannya Datang ke sana Bunda ya anda Apa yang terjadi? Datang ke sana 6.000 orang Dengan mengatakan Ali kafir Al-hukmu lillah Laisalaka ya'ali Hukum itu milik Allah Bukan untukmu Ali Seakan-akan mengatakan Kamu itu seenaknya Berikan hukuman Bla 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 Gini Hukum itu untuk Allah Hukum itu ke Quran Iya Lalu Ali bin Abi Talib Mengatakan Ya sudah Datang semua kemari Iya Kata Ali bin Abi Talib Kita berhukum kepada Allah Apa ke Quran? Iya Ke Allah Ataupun ke Quran Lalu kata Ali bin Abi Talib Bagaimana caranya? Kamu ini Ali Tidak berbicara Tentang hukum Yang Allah inginkan Karena Engkau katakan Hukum ini Harus kepada Allah Sementara Engkau tidak berbicara Tentang hukum Allah Tapi kamu bicara Dengan lisanmu sendiri Kata Ali bin Abi Talib Kami berhukum dengan Quran Kalau berhukum dengan Quran Bawa Qurannya Simpan Qurannya Setelah itu apa? Coba Tanya Kata Quran bagaimana? Terus bagaimana? Quran dipegang Hei Quran Bicara Tuh Quran gak bicara kan? Berarti jangan bilang hukum kepada Quran Hukum itu dari kamu sendiri Bisa dipahami ya? Itu kan otaknya kebinger begitu ya Aneh gitu ya Ali bin Abi Talib mengatakan Jadi apa? Jadi Gara-gara kamu ini mengatakan Hukum Ke Quran Tapi kamu yang hukumi Berarti kamu tidak ikut ke Quran Dan kamu kafir Astagfirullah Terus Yang ke satu Yang ke dua Tadi kan? Disitu ada yang namanya Puntan Ibn Abbas Ibn Abbas hadir Kata Ibn Abbas Bila mengatakan Kamu bilang Ali bin Abi Talib Kafir Gara-gara Pasadi satu Satu Gara-gara ketika perang Tidak mengambil Apa? Tawanan Ingat Ingat Kata Kata Ibn Abbas Saya akan jawab Tiga-tiganya Jika engkau Sudah Mendengar Jawaban Yang aku jawab Tiga ini Lalu engkau puas Engkau paham Mau pulang gak? Mau Oke Pertama Kenapa dalam peperangan Dengan perang Jamal Tidak dijadikan Aisyah Sebagai tawanan Itu kan? Tawanan Jawab Kata Ibn Abbas Mengatakan Jika Aisyah Dijadikan tawanan Dan kata-kata tawanan Tidak pantas Kenapa? Al-Quran mengatakan An-Nabiyu Awla bil mu'minin Amin anfusihim Wa azwajuhu Ummahatuhum Karimatnya Nabi ini Awla bil mu'minin Amin anfusihim Nabi ini Lebih utama Jiwanya Dari orang beriman sekalian Maksudnya gini Puntan-puntan Saya katakan Kalau misalnya Ibu bapak Ada seorang wanita Ya Mau dinikahkan Ternyata bapaknya Tidak ada Maka Rasulullah Langsung bisa menikahkan Perempuan itu Dengan siapa yang dikendakinya Kenapa? Karena An-Nabiyu Awla bil mu'minin Nabi itu Lebih berhak Dari segala-galanya Kepada orang beriman Bisa dipaham itu ya? Jadi Lebih berhak Daripada walinya Kenapa? An-Nabiyu Awla bil mu'minin Min anfusihim Lalu dikatakan Wa azwajuhu Ummahatuhum Dan istri-istri Nabi itu Ibu kalian Kalian Kalau kalian ingin menjadikan Punten Aisyah Sebagai tawanan Apakah Bagaimana ceritanya Seorang ibu ditawan oleh anaknya Durhaka itu Kafir Kata siapa? Kata Ibn Abbas Dan jika kalian Tidak mengatakan Ummul mu'minin Aisyah itu sebagai Ummul mu'minin Berarti kalian kafir Kalian Meyakini Aisyah Ummul mu'minin? Iya Kalau ditawan Salah apa enggak? Salah Berarti Kalau ditawan salah Iya kenapa? Karena Ummul mu'minin Kalau kalian tidak mengatakan Aisyah Ummul mu'minin Anda kafir Tapi kalau anda menawan Ummul mu'minin Menawan ibu anda Berarti anda juga Kafir Percaya nomor pertama Diterima Diterima Jawaban pertama Diterima Oke Yang kedua Yang kedua tadi apa? Amirul mu'minin Dihapus Ketika dikatakan Al mu'ahadatu Baina Ali bin Abi Talib Amirul amirul mu'minin Dihapus Berarti Amirul kafirin Lihat Pernah dulu Rasulullah berjanji Sulhul debiyah Masih ingat enggak Dengan Suhail ibn Amir Kan disitu tertulis Al mu'ahadatu Baina Muhammad Rasulullah Itu kan? Wa Suhail ibn Amir Lalu kata Suhail ibn Amir Saya tidak yakin Kalau engkau itu Utusan Allah Kenapa? Kalau aku yakin Ngapain aku perang sama kamu Terus bagaimana? Tulis aja Muhammad bin Abdullah Jangan ada Rasulullah Lalu Dihapuslah Rasulullah Lalu mengatakan Apakah ketika Dihapus nama Rasulullah Disitu Rasulullah Tidak jadi Rasulullah Tetap Rasulullah Tetap Rasulullah Hanya untuk dirinya Karena apa? Karena dirinya Tidak mengakuinya Karena belum Ini pun sama Untuk dirinya Untuk Mu'awiyah Belum menyatakan Amirul mu'minin Karena apa? Belum Mengakuinya Belum Ada syaratnya Kenapa? Belum ketemu siapa? Pemudunya Uthman Dan Ali oke menerima Tapi buat semuanya Tetap siapa? Amirul mu'minin Saat itu Ketika dihapus Rasulullah Apakah tidak jadi Rasul? Tetap jadi Rasul Diterima gak alasan kedua? Diterima Oke kedua Tiga Ketiga tadi apa? Apa tadi ya? Hukum Quran Tapi Ali yang bicara Gitu kan? Lalu mengatakan Kata-katanya Kenapa? Kata Dia bilang Kita kembali ke Quran Kita kembali ke Quran Tapi Ali yang bicara Tapi manusia yang bicara Maksudnya apa? Kenapa? Lalu kata Puntan Ya namanya juga Ibn Abbas Masya Allah Ibn Abbas mengatakan Percaya kamu Kalau kata Quran Harus ada hakim Yang menyelesaikannya Dan Ali itu hakim Dia tanya Apakah Amirul mu'minin Ali itu hakim? Hakim Menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah Dan Al-Quran Sudah menyatakan Perlunya hakim Ketika menyelesaikan Mana katanya? Mana? Dijawab dalam Al-Quran Al-Karim mengatakan Ini yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nisa ayat 35 Dengan mengatakan Wa in kiftum Ya Syiqaka Atau syiqaka Artinya ini ada Suatu sedang bertikai Antara suami istri Ataupun persaudaraan Dengan kalimat Wa in kiftum Syiqaka Bainihima Ya Faba'atuh Hakaman Min ahlihi Wa hakaman Min ahliha Kalau seandainya Ada seperen kataan Maka Utuslah Hakim Dari perempuan Hakim Dari laki-laki Sudah jelas Berarti perlu hakim Jadi kalau ada Hakim ini Menunjukkan Ini perintah dari siapa? Dari Quran Berarti Ali ini Sedang menjalankan Hukum Yang disuruh oleh Quran Terima? Terima Punten Yang 6.000 ini 4.000 Pulang Yang 2.000 Kekeh disitu Bisa dipahami ya? Enggak terima Saya tetap Dia mah kafir lah Walau bagaimana kafir lah Mau ngomong apa kafir Yang 4.000? Oh iya sih Bukan kafir Paham sekarang Pulang 4.000 Lalu Ali bin Abi Talib Mengatakan Ini gak beres Mau yang 4.000 Mau yang 2.000 Kayaknya gak beres Kata Ali bin Abi Talib Mudah-mudahan mereka sabar Dalam menuntut ilmunya Mudah-mudahan mereka sabar Untuk memahami syariatnya Kalau gak sabar Salah-salah Nanti memahami Udah biarin aja Dalam perjalanan Subhanallah Perjalanan kemana? 6.000 ini jalan 4.000 ini jalan Ketemu dengan siapa? Dengan Abdullah Ibn Khabbab Kan ada Khabbab bin Arad Khabbab bin Mundir Itu kan sahabat Rasul Ini ada putranya Abdullah Ibn Khabbab Bersama istrinya Istrinya sedang hamil 9 bulan Dia bilang Ah Ini sahabat Rasul kayaknya nih Kata yang 4.000 ini Kamu sahabat Rasul ya? Iya Pernah ketemu Rasul ya? Iya Kamu juga pernah? Pernah Coba Hadis nih Ceritakan Satu hadis aja Apa yang disampaikan sama Rasul Coba Saya mau dengar Khabbab Abdullah bin Khabbab Dan istrinya Mengatakan Ada hadis Menceritakan tentang Akhir zaman Dan tujuannya adalah Kepada mereka itu Hadisnya cukup panjang Rasulullah bersabda Kalimatnya gini Saya singkatnya Mengatakan kata-katanya Rasulullah bersabda Di akhir zaman nanti Ada orang Iya Orang itu masih muda-muda Semangatnya bagus Tapi Iya Islamnya ini Seperti Kalau dibilang Puntan Hudathahul Asnan itu muda-muda Tapi Hudathahul Asnan juga Ilmunya itu Kalau Puntan Hudathahul Asnan Boleh dibilang Muda Apakah Golongannya muda Apakah Ilmunya cetek Gitu ya Tapi bahasa ini Dasar sekali Ilmunya cetek Gitu ya Kan bahaya Kalau dibilang Kalau lagi debat Emang kamu tamatan mana Gitu kan Kamu belajar lagi Wah itu Sakit hati digituin Ketika matan Hudathahul Asnan Ilmunya cetek Gitu kan Tapi Kalau dia bicara Paling jago Kalau bicara Quran Paling mantep Gitu Kalau bicara Quran Paling bener Keliatannya Padahal Mereka itu Islam cuma numpang doang Seperti apa Seperti Kalau ada panah ini Dilemparkan Panah itu Lalu panah itu Tembus kepada Satu Tujuan Saking cepatnya Panah itu Masuk Keluar lagi Cepat Maka Punten Dia itu masuk Islam tanpa sadar Sudah keluar lagi Iya Maka Kalau ketemu Bunuhlah mereka Karena jika mendapat Membunuh mereka itu Dapat pahala nanti Di hari kiamat Orang-orang bengong Kenapa tribut Kayaknya kamu ngomongin kita ya Iya Iya Tanpa ragu Dua orang itu dibunuh Istri daripada Bunten Abdullah Ibn Khabab Dibunuh Abdullah Ibn Khabab Istrinya dibuka Angkat bayinya Dibuang Iya Dan dia mengatakan Kata-katanya Kalimat yang ada Dengan ucapannya Ini Yang kafir itu begini Maksudnya apa Ini kafir ini Kenapa Menceritakan Tentang Apa Kalau kita dibilang Apa Udah Tahul asna Cetek ilmunya Bla-bla segala macam Ayo kita pergi lagi Begitu jalan Ada kurma Begitu ngambil kurma Eh jangan-jangan Itu punya orang Jangan dimakan Haram Astagfirullah Bunuh gak haram Makan kurma haram punya orang Itu kan udah Udah aneh kan orangnya Ini jangan Ini punya kurma punya orang Harus izin dulu ini Oh iya jangan-jangan Hati-hati Jangan makan barang haram Sahabat dibunuh Astagfirullah Iya Akhirnya sampai ke Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib mengatakan Oh ini gak bisa nih Kata Ali bin Abi Talib Sergap mereka Tanya mereka Siapa yang telah membunuhnya Kita selesaikan Dikejar Begitu ditanya Siapa yang telah membunuh Abdullah bin Khabab dan istrinya Empat ribu ini menjawab Mengatakan Kami 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 yang membunuhnya Astagfirullah Kami Beraturan sepakat belum itu Sepakat Kami Maka saat itu Yang dua ribu itu Ikut di dalamnya juga Dan pun terjadilah Enam ribu Dan terjadilah peperangan Yang sangat terkenal Dengan peperangan apa Nahruan Iya Ini tiga kali peperangan Ali bin Abi Talib Peran Nahruan ini adalah Subhanallah Ali bin Abi Talib Memeranginya Subhanallah Dan pun Saya sampaikan Dalam peperangan Nahruan ini Umat Islam yang terbunuh itu Hanya tujuh Atau sedikit saja Orang kafir Banyak yang mati Dan banyak lari Ataupun orang Khawarici Ali bin Abi Talib Mengingat Dengan mengatakan Satu waktu nanti Ada peperangan Yang antara mu'min Terlihatnya dengan orang mu'min Tapi Lihat-lihat Siapa yang benar Cari siapa yang terbunuh Di antara orang kafir Zuh Apa namanya Sudaiyah Zuh Sudaiyah Iya Itu kalimatnya Iya Atau kalimatnya Zuh Sudaiyah Zuh Sudaiyah itu adalah Yang memiliki Puntan Apa ya Puntan bahasanya Sadi Sadi itu Sadi itu kan Kalau Puntan Bagian dada Ada 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 apa namanya Apa Sadiu itu ya Sadiu Jadi kalau laki-laki kan Apa Pentir puting Puting gitu ya Duh Sudaiyah Ya puting Rasulullah mengatakan Orang kafir Ataupun antara mu'min Dan Orang mu'min Nanti akan bertempur Tapi Kata Rasulullah Sebetulnya bukan dengan orang mu'min Bertempur itu Ketahuan siapa Yang Salahnya Apabila salah satu Di antara mereka Yang Mati Zuh Sudaiyah Yang di tangannya Seperti penyakit Seperti puting Sadiu itu ya puting Iya Bukan kutil Sadiu itu Ini Sadiu itu ya dada Iya Dada Jadi kalau itunya Apa namanya ya Puting Puting apa Puting Susu Ya puting susu Puntan bahasanya ya Jadi laki-laki ini Punya penyakit Zuh Sudaiyah Jadi disini seperti apa Seperti puting Tangannya itu Tapi di tangannya Zuh Sudaiyah Bukan Bukan Tumpel Jadi Zuh Sudaiyah Dan itu tanda yang Jarang ditemukan Makanya para ulama Apakah akan datang lagi Zuh Sudaiyah Para ulama mengatakan Tidak Hanya pada waktu itu saja Rasulullah Akan ada pertempuran Putan bahasanya Kalau tadi agak susah Terjemahannya jujur aja Agak Agak kagok Terjemahinnya bagaimana Tapi sekarang ibu sudah paham ya Bapak sudah paham Jadi Ya sudah paham Jadi Rasulullah akan bilang Mengatakan Paham aja Biar cepat ya Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Mengatakan Akan ada pertempuran Antara mu'min dan mu'min Kelihatannya Tapi bukan mu'min Yang diperanginya Apabila Salah satu Di antara mereka Yang mati Itu Zuh Sudaiyah Memiliki di tangannya Itu adalah Seperti puting Ya Ada beberapa puting Seperti penyakit kulit tangannya Maka Yakinkan Pasukan mereka salah Bisa dipahami ya Dan Ya satu saja Satu saja ditemukan Itu adalah Pemusuhan salah Kan orang mu'min Yang meninggal Cuma tujuh orang kan Tujuh orang yang meninggal kan Itu ribuan kan Orang mu'min Cuma tujuh orang Qadarullah Orang mu'min Cuma tujuh orang Kata Ali bin Abi Cari Mayat Jenazah Yang Zuh Sudaiyah Yang memiliki puting Di bagian tangannya ini Maka dicari Ketemu ada seorang Puntan Yang mati Zuh Sudaiyah Di sini Subhanallah Maka Ali bin Abi Sejujur syukur Kalau dirinya berada Dalam yang hak Disampaikan berita Kepada Aisyah Aisyah pun Sejujur syukur Kenapa? Karena Puntan Ternyata Ali dalam Yang hak Bisa dipahami ini? Alhamdulillah Dinahruan Ini adalah Peperangan Asli melawan Khawarij Dinahruan Perang ini Lanjut Nah Sekarang ini bagaimana Ini efeknya setelah itu Subhanallah Terjadi setelah itu La hawla wa la kuwa ta'ila billah Ternyata Abdullah bin Muljim ini Astagfirullah Iya Abdurrahman Puntan Abdurrahman Ibn Muljim ini Apa yang dilakukan oleh dia? Dia ini Mengumpulkan Orang-orang Yang Menjadi Puncak Pimpinan Saat itu Tiga Terutama dendamnya Pertama adalah Ali Yang kedua Muawiyah Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Amr bin As Karena ini yang Mengembalikan ke dalam Quran Cek baik-baik Ayah anda bunda Tiga ini Maka Puntan Abdurrahman Ibn Muljim Iya Lalu selanjutnya Berkumpul dengan Seorang laki-laki Namanya Barak Ibn Abdullah Lalu selanjutnya Puntan Satu lagi Dengan Kalimat Yang sering dikatakan Amrun Ibn Abi Bakar Atau dikatakan Amrun Ibn Bakar Puntan Amrun Ibn Bakar Tiga orang ini Ulangi lagi Satu adalah Abdurrahman Ibn Muljim Yang kedua adalah Bakar Ibn Abdullah Yang ketiga adalah Amrun Ibn Bakar Tiga orang ini Yuk Siapa Yang akan Bunuh Muawiyah Siapa yang bunuh Muawiyah Tugasnya adalah Bakar Puntan Bukal Barak Ibn Abdullah Kata Barak Aku yang membunuh Muawiyah Kata Barak Aku yang membunuh Muawiyah Bagus Siapa yang membunuh Amrun Ibn As Lalu dikatakan Amrun Ibn Bakar Mengatakan Aku Kata Amr Aku yang membunuhnya Lalu kata Umar Umar Ibn Muljim Mengatakan Puntan Abdurrahman Ibn Muljim Mengatakan Aku yang akan membunuh Siapa Ali Cek baik-baik bunda Apa yang terjadi Subhanallah Kita fokus Kepada Ali bin Abi Talib Sekarang Sedikit lagi Lihat Wafatnya Ali bin Abi Talib Abdurrahman Ibn Muljim Datanglah ke Kufah Karena Ali bin Abi Talib Berada di sana Sampai ke Kufah Tiba di Kufah Mengumpulkan orang-orang Menceritakan Tentang Perang Nahroan Seakan-akan mengatakan Bapakmu dulu terbunuh Kalau ada anaknya Kalau ada istrinya Suamimu dulu terbunuh Nahroan itu kasihan sekali Begini-begini Ayahmu dulu terbunuh Begini-begini Anakmu begini-begini Maka dibikin apa? Dibangkitkan kesedihannya Akhirnya Orang-orang yang di Nahroan Mengingat lagi Tentang Nahroan Bisa dipahami ya? Maka dia bilang Mengatakan Ini semuanya Fokus gara-gara ahli ini Gara-gara ahli ini Maka mulailah Dipancing 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 Oleh siapa? Abdurrahman Ibn Muljim Dicitakan tentang Nahroan Di sana Untuk menanamkan kebencian Kepada siapa? Ali bin Abi Talib Saya lanjutkan lagi Subhanallah Di situ Ada seorang wanita Yang mana wanita ini Ayahnya Punten Terbunuh Di Nahroan Abangnya pun Terbunuh Di Nahroan Subhanallah Iya Jadi ayahnya Terbunuh di mana? Di Nahroan Terus lagi siapa? Abangnya juga Terbunuh di Nahroan Wanita ini Subhanallah Iya Dia mengatakan apa? Dia ini Begitu Mendengar Ayahnya terbunuh Abangnya terbunuh Saking sakit hatinya Ingetikap di masjid Jarang-jarang keluar Ingetikap di masjid Sampai terkenal Dengan orang ahli ibadah Bukan hanya itu Tapi dia berdoa Ataupun meminta Dengan mengatakan Kata-katanya Pokoknya saya Sebelum bisa Terbalas Dendam saya Ke Ali Saya gak bakal keluar Ingetikap di masjid Anehnya ya Sebelum bisa Membunuh Ali Saya gak bakal keluar dari masjid Pokoknya saya Harus cari jalan Bagaimana cara Membunuh Ali Binawita Alib Karena bencinya itu Dan wanita cantik Luar biasa Terkenal kecantikannya Begitu Ibnul Muljim datang Melihat wanita itu Tertarik Lalu meminangnya Lalu wanita itu Mengatakan Kata-katanya Wanita ini Sering disebut dengan Ketam Ibn Syujina Perempuan namanya Inilah Ketam Ibn Syujina Dengan Wahai Ketam Maukah Engkau untuk Menikah denganku Aku mau menikah Denganmu Tapi maharnya Satu apa Bunuh Ali Jika kau Membunuh Ali Maka Itu mahar kita Tapi Jika engkau Belum membunuh Ali Kita tidak akan Pernah menikah Ya udah nikah aja dulu Nanti apa Nanti saya akan bunuh Alinya Enggak Harus bunuh Baru kita nikah Nah Kalau saya sudah Membunuh Ali Ternyata saya terbunuh Enggak nikah dengan kamu Kita jumpa di sorga Katanya Subhanallah Kita jumpa di sorga Iya Kita jumpa di sorga Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan Kenimatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Besar lagi Makanya kita bersyukur Pada Allah Karena kita punya Pemahaman benar Pemahaman dengan syariat Yang luar biasa Syukur pada Allah Lihat Setelah itu apa yang terjadi Setiap hari ditanya Oleh perempuan itu Kapan bunuh Ali? Kapan bunuh Ali? Kapan bunuh Ali? Sampai disini pun Apa yang dilakukan Ibn Muljim Melihat Ali bin Abi Talib Kapan masuk Kapan keluar Dipelajari Dipelajari Ketemulah disitu Ketemulah disitu Bahkan dalam beberapa riwayat Ibn Muljim ini Memiliki dua orang yang menolongnya Iya namanya Satu adalah Wirdan Iya Yang satu lagi adalah Namanya Saya ketemukan Saya temukan Nama-nama ini Wirdan Dan Shubaib Al-Hururi Al-Hururi Dua orang ini Wirdan Dan Shuaib Ataupun Shuaib Iya Subhanallah dua orang ini Penolong siapa? Temannya siapa? Iya ini Abu Rahman bin Muljim Maka pagi-pagi itu Ada beberapa 17 Ramadhan Ada mengatakan 19 Ramadhan Adi bin Abi Talib Keluar rumah Dan beliau dengan teriakan Mengatakan Assalatu Assalat 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 Subhanallah Dua pedang Yang masuk Dimiliki oleh Dua orang ini Iya Yang pertama masuk pedang Yang dipegang oleh Siapa tadi? Shubaib Tapi Shubaib ini Mengena di bagian Apa? Samping Gitu ya Karena Ali bin Abi Talib Sempat menghindar Tapi Punta Abu Rahman bin Muljim Tepat di bagian Kepalanya Iya Dan langsung Mengalir darahnya Dan wajahnya Sudah tidak dapat Dan semua jengotnya basah Itu yang terjadi Kepada siapa? Selina Ali bin Abi Talib Maka Seketika Diajarnya Begitu dipukulnya Teriak Apa teriakan Abdullah Ataupun Abdurrahman Ibn Muljim Begitu pukul Apa teriakannya Mengatakan Al-Hukmulillah Teriak gitu tuh Hukum itu milik Allah Cukrek lagi Hukum itu milik Allah Hukum itu milik Allah Dalam keadaan seperti itu Orang Medina Sudah mulai Dekat Memang sudah menjelang subuh Atau biasa Untuk Kiamul Lail Maka segera Mendatangi tempat itu Wirdan Kabur Wirdan Kabur Yang dua orang ini Syubayb Kabur Terbunuh Syubayb kabur Tapi Terbunuh Satunya lagi Abu Rahman ibn Muljim Tertangkap Tertangkap Ali bin Abi Talib Di bawah ke rumahnya Ali bin Abi Talib Dalam keadaan Sakitnya Dalam keadaan Ali bin Abi Talib Mengatakan Siapa yang telah Melakukan ini Dilihatnya Abu Rahman ibn Muljim Subhanallah Ternyata Ali bin Abi Talib Pernah jumpa dengannya Ali bin Abi Talib Pernah menghormati dia Dia datang Pernah datang Dan Ali bin Abi Talib Pernah Menjamuknya Pernah Apa ya namanya Ya pernah menjamuknya Kamu Kamu yang Yang pernah aku jamuk Kamu yang pernah Bicara dengan aku Lalu Dengan mengatakan Ya Aku Aku Ya aku yang datang Imba yang datang Yang waktu sebelum Peran Nahawan Nahawan itu Wallahu'alam Namun Ali bin Abi Talib Kamu melakukan ini Kamu melakukan itu Dia mengatakan Iya Bahkan Bahkan Lihat katanya Bahkan Aku Empat bulan Menjadikan pedang aku Ini disimpan dengan racun Iya Dan Dengan mengatakan Karena Aku yakin Aku tahu Sebaik-baik manusia Yang hidup di muka bumi ini Adalah Orang yang dapat Membunuhmu Astagfirullah Orang yang paling mulia Yang ada di muka bumi ini Ada orang yang paling Hebat Yang bisa membunuhmu Kenapa Karena engkau ini adalah Bunten Malah petaka yang menjadikan Terjadi Di bumi ini Astagfirullah Lalu Ali bin Abi Talib Mengatakan Hasan kemari Husein kemari Kalau Aku wafat Tolong Kisos dia Dengan pedangku Tapi Jika aku masih hidup Jangan dulu di kisos Kenapa Itu urusanku Apakah aku memaafkan Atau aku menkisos Nanti itu urusanku Tapi jika aku wafat Tolong kisos Dia dengan pedangku Sebahal Kenapa Karena dia mengatakan Sebaik-baik manusia Di bumi ini Ada yang telah Membunuh Seburuk-buruk manusia Maksudnya Kepada seburuk-buruk Siapa Ben Ali bin Abi Talib Maka Saya akan balikan Bahwa Yang membunuhku itu Adalah seburuk-buruk manusia Kenapa Karena Rasulullah bersadar Rasulullah sedang kumpul Ada Abu Bakar Ada Usman Ada Ali Semua sahabat Rasulullah bertanya Kalian tahu Siapa manusia paling buruk Di muka bumi ini Sahabat bertanya Siapa Rasulullah Dua Satu Yang membunuh Puntan Nakahnya Nabi Allah Soleh Kan ada Untannya Nabi Soleh Yang dibunuh Siapa pembunuhnya itu Kyudar Kalau gak salah ya Kyudar Yang kedua Semua para sahabat Yang kedua Yang paling buruk Yang ada di muka bumi ini Adalah Orang yang membunuh Wai Ali Itu Rasulullah sudah bilang Orang yang bunuh Wai Ali Subhanallah Maka Ali bin Abi Talib Mengatakan Justru Dialah seburuk-buruk manusia Yang ada di bumi ini Kenapa Karena membunuhku Karena Rasulullah Mengatakan demikian Ternyata Allah Setelah lukanya Ali bin Abi Talib Dua hari wafat Dua hari wafat Pasti dikisos Si Apa itu Abu Rahman ibn Mujim Lalu Ali bin Abi Talib Dikuburkan Subhanallah Dan tidak tahu dikuburkannya Bahkan dalam beberapa riwayat Hasan Hussein Keluarganya Rasulullah Membuat Sembilan Sembilan lobang Dari sembilan lobang ini Ditutup lagi Seperti kuburan Tapi gak tahu Apakah kuburannya Di sembilan lobang itu Atau dimana Hanya untuk Mengkelabui saja Kenapa Takut Takut apa Takut orang-orang Yang membenci kepada Ali bin Abi Talib Atau apa Menggaliknya kembali Lalu apa Mencincangnya Ya Mencincangnya segala macam Maka tidak Disembunyikan oleh Oleh keluarganya Dan bukan hanya itu Puntan Ini sebagai penutupnya Ada hadis Ya Hadis ini adalah Hadis do'if ya Tapi banyak ulama Untuk menyebarkannya Banyak ulama Untuk menyampaikannya Rasulullah Salam bersabda Tentangmu Hay Ali Ada dua golongan Dan dua-duanya Itu adalah Ahli neraka Kata Rasulullah Tentangmu Ali Ada dua golongan Yang dua-duanya Ahli neraka Tentangmu Ali Ada dua golongan Yang dua-duanya Ahli neraka Pertama Siapa Dengan mengatakan Muhibbun ghalin Yang mencintaimu Melebihi Batas Sehingga engkau Dijadikan Seperti sekarang Ada yang mentuhankan Ali Ada yang menghubungan Ali Ada yang meminta kepada Ali Dan Rasulullah Sudah bilang Fikaya Ali Isnatan Yang Tentangmu Ali Ada dua golongan Dua-duanya adalah Ahli neraka Satu Muhibbun ghalin Terlalu mencintaimu Melebihi batas Satu itu Terbukti Yang kedua Dengan mengatakan Mubagritun ghalin Membenci sangat Membenci kepada Ali Itu pun Ahli neraka Subhanallah Itu kata Rasulullah Tentang Ali Maka pun kan Satu kata-kataan yang sangat indah Rasulullah Salam bersabda dengan matan La yuhibbuka Illa mu'min Wa la yabgatuka Illa munafiq Siapapun Siapapun yang Mencintai Muhai Ali Itu adalah orang mu'min Dan siapapun yang Membenci Muhai Ali Dia itu orang munafiq Kata Rasulullah Kalau kita ini mencintai Ali Berarti kita mu'min Subhanallah Ini jadi ukuran Rasulullah mengatakan Ini hadisnya suhai La yuhibbuka Illa mu'min Tidak akan pernah ada orang Mencintai Muhai Ali Kecuali orang mu'min Jadi kalau ibu bapak Menanamkan rasa cinta Kepada Ali bin Abi Talib Ini adalah jelas Orang beriman Wa la yabgatuka Dan tidak ada yang membenci Muhai Ali Kecuali itu orang munafiq Maka pun Ali bin Abi Talib Wafatlah Dan dikuburkan oleh Hasan Hussein Dan sampai hari ini Tidak tahu dimana kuburannya Seandainya sekarang Ada yang mengaku Apakah di Irak Apakah di Irankah Atau dimana Dimana Mengatakan Ini kuburannya Ali Ini kok Bohong Dan tidak ada Tidak diketahui Sampai hari ini Tidak mengetahui Dimana kuburannya Kenapa Itu yang menguburkannya Keluarganya Kenapa Karena takut ada hal-hal Yang tidak ingin Apalagi Yang membenci Pasti akan Mencincangnya Yang mencintai Pasti akan Disembahnya Ya kan Coba Yang mencintai Ali terlalu Akan disembahnya Ali disitu Yang membencinya Akan hicangnya disitu Makanya Aman Sudah sembunyikan Tidak ada yang tahu Kecuali ahlul Atau keluarganya saja Itulah Tentang Ali bin Abi Talib Dalam perjuangannya Kenyataan yang terjadi Kepada Ali bin Abi Talib Maka usikum wa iya Ya nafsibi taqwallah Kita rasakan Siapa yang mencintai Ali Berarti itulah orang beriman Membenci Ali Berarti itulah Masuk daripada orang Munafiq Kita tanamkan cinta Kepada khulaf Rasidin Alhamdulillah Malam ini Kita sudah Mengakhiri Daripada kisah Ali bin Abi Talib Diawali daripada kisah Abu Bakar Siddiq Lalu Umar bin Khattab Lalu Uthman bin Affan Lalu Ali bin Abi Talib Puntan Empat kisah ini Kita sudah Membahasnya Sekaligus Saya informasikan Untuk ayahna bunda Jika ada kesempatan Mungkin pernah saya sampaikan Jika ingin mengulang lagi Tapi dengan cepat Sehari bersama Kulafur Rasidin Tanggal 28 29 Di Hotel Amarosa Iya di Hotel Amarosa Itu tanggal 28 Pagi Sampai 29 pagi Itu Dari 28 Pagi itu hari Sabtu Kalau gak salah 28 pagi hari Sabtu Jam 9 Ibu Bapak masuk Itu istirahat duhur Masuk lagi Iya Nanti asar Masuk lagi Nanti maghrib Sebelum maghrib selesai Solat berjamah maghrib Makan malam Setelah itu apa Isya Mulai pelajaran lagi Terus nanti jam setengah tiga Qiyamul Layil Jadi Qiyamul Layil Setelah subuh Sarapan Dari subuh Mulai lagi Selesai kira-kira jam 10 Atau jam 9 Itu empat sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali R.T Jadi yang lupa-lupa Yang ingin Langsung Disekaliguskan gitu ya Langsung aja Iya Itu nanti Kalau di Instagram saya juga Mungkin sudah diposting Iya Dan pun Karena Hotel Amarosa itu Hanya 90 kamar ya Semuanya itu Hanya 90 kamar Kemarin hanya tersisa Sekitar Hari Kamis yang lalu Itu tersisa 40 kamar lagi Bagusnya sih Bisa suami istri Bisa teman Bisa apa Bisa apa Silahkan Jika ada yang mau Silahkan Karena apa Karena ini adalah Tentang Khulafa'ul Rashidin Yang akan kita bahas Insya Allah Itu mungkin Informasinya Tentang Khulafa'ul Rashidin Iya Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah kumpulkan Bersama Khulafa'ul Rashidin Kita di sorganya Amin Ya Rabbul Alamin Jazakumullah khair Ala husnistimaikum Allah ibarifin Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Tidak Tidak Sampai jumpa Tidak